Hai Zee Friends Welcome to Zee Vlogs aku lagi di Tomohon di belakangnya Gor tebak dong kalau ada dua anjing ini aku lagi dimana aku lagi berkunjung tadi kan aku udah bilang di jalan ya mau mau ke tempatnya bro si pelangitan dan maya pitoy lah isilah mereka berdua di tempat yang baru jadi kesibukan habis pindah apa aja nih sis bro ngapain aja nih disini nih oke kalau kita udah di Tomohon ini kita mulai bercocok tanam atau mulai menjadi petani ya karena kita saya lihat kota Tomohon ini dari segi lahan atau apa namanya lancar nya ya bagusnya bagus sekali sangat subur ya jadi iya kita kembali ke tanah lah jadi kita mau mengolah tanah mulai dari halaman rumah dan ada halaman kita di belakang halaman kita sampai belakang sekali halamannya cuma 3.000 meter kemudian kita masih ada lagi lahan di timuli 5000 meter kemudian masih ada lagi apa namanya kita jangan juga adik-adik punya kan adik-adik kita masih ada 3.000 meter di sini 3.000 meter di sini ya oh jadi itulah karena lahannya ada kita mau bercocok tanam ya mulai dari apa kita mulai akan mulai dari Rica ya Rica ya Rica memang penting penting buat yang nggak tahu sama Rica itu cabe ya cabe rawit itu kemaren... cabe-cabe-cabe benar itu agak di pasar Tomohon kemaren lagi menjelang natal itu tembus 125.000 per kilogram ya jadi mungkin sekarang ini udah turun sekitar 80-85 lah tapi itu fantastis lah tapi itu sih ide bagus ya karena sepengetahuan aku sih ya gitu kayaknya orang menado itu nggak bisa lepas dari cabe atau rica setengah mati sekali jadi kalau mau hari raya atau ke hari raya pernah ada satu masa di mana cabe itu susah pun stress orang orang bilang susah itu karena betul orang kan mau cari mudah ya begitu saya pelajari cabe itu memang harus perhatian setiap hari harus dilihat begitu syaratnya memang harus dilihat jadi memang harus dilihat jadi yang namanya penyakit penyakit hama itu harus dilihat dari setiap hari jadi itu kerajinan aja jadi butuh kerajinan ya kalau mau santai banyak orang kesini ya tanam milu tanam jagung terus tinggal begitu itu milu yang paling gampang tidak perlu banyak pelatihan tahunnya udah tiga bulan atau enam bulan tidak panen nah kita mulai dari chat nah nah kalau saya ditanya kan bukan latar belakang petani gitu kan nah banyak orang juga temen-temen tanya kan bukan latar belakang bukan petani itu bagaimana ya semua kan adalah teknologi ini kita belajar dari YouTube iya iya apa sih apa sih dari YouTube sekarang nah betul kan dari orang-orang yang berpengalaman ya mungkin juga bisa tukar pengalaman iya iya banyak sekali banyak petani banyak sekali sekaligus orang mungkin belajar bersosialisasi sama tetangga sama apa iya kan jadi para youtuber-youtuber pertanian banyak bahkan kalau kita butuh konten apa kita tinggal request saja request dong kita minta ini dong tutorial ini juga itu semua ada semua ada jadi maksudnya nggak kayak dulu yang konfensi itu tapi yang konfensional itu harus ada pelatihan ini ini baru-baru sekarang sambil duduk aja udah bisa belajar YouTube banyak sekali pelajaran yang bisa diberi dari berbagai tumba iya pasturnya sisi mereka luar biasa ya bener sih aku juga kalau urusan seks edukasi aja juga orang sayang oh tolong dong ngak Zoya anak saya umur segini, ini umur segini gimana edukasinya kami orang tua tunggal atau kami lengkap tapi pekerjaan begininya kan iya bener-bener ya semua orang segini pasir teknologi, para youtuber sudah banyak di bidang pertanian, wajan itu aja kita ikutin channel beberapa channel dan itu kalau kita pilih cabe itu bisa panen dalam waktu sekira-kira 90 hari setelah tanam dia, tenokernya cuman cepat gitu ada yang lebih cepat lagi seperti tanam sawi, kangkung, itu bisa lebih cepat gitu oh gitu, kangkung butuh tanah biasa begini atau yang masih ada yang di tanah, pece dan ada yang di tanah ada istilah kangkung darat atau kangkung basah gitu loh sekarang sudah ada teknologi juga kan, sudah bisa tanam di kangkung darat gitu loh jadi itu pun hanya butuh waktu 30 hari untuk panen, cepat, sekarang semua ada teknologi, semua bisa belajar dari youtube gitu loh kalau mau dilihat kesabaran waktu, kan kalau kita ini ya, kilas balik lah gitu ya kesabaran 5 bulan, perjalanan Jakarta ke London riding itu, kalau mau dikontemplasikan ke panen ini apa kira-kira tuh yang kesamaan atau apa gunanya ya kan, itu kan kesabaran luar biasa pertama yang belajar waktu itu dari youtube yang waktu kita bikin talk sama-sama itu ya, satu bahwa timing itu bener-bener is everything iya batu time managementnya itu luar biasa ya, kalau mau dilihat terus kerja sama suami istri juga oke, nah kalau gambar ini, ini perubahannya banyak sekali pertama lagi covid, ya kan pindah rumah itu stress iya bener covid stress, terus ini memulai sesuatu yang baru yang total, totally baru meskipun muda, meskipun itu ini begini keluar dari comfort zone, kebanyakan pasangan kamu istri mau perubahan bagus sekalipun terus anak pindah ya, dari pergaul anak kotak mau loh tinggal di Tomokon bukan di menadonya, Tomokon itu masih ke atas sedikit gitu ya iya bener it's a big change gimana cara ngatasinnya berdua? kan ya pasti ada sedikit slack, 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 begitu tapi apa yang bikin lancar, apa yang bikin kuat dan bertahan dan kemampuan yang dulu ada, gimana nih gunanya sekarang? gitu gitu seserahkan gramanya jam besok hahaha ya kayak kita pindah kesini kan karena bisa kata ya panggilan Tuhan kan bukan karena kita bilang, pulang aja dan memang juga karena kita udah ada orang mati ya jadi teman kalai, jadi kita wajib kan untuk membaiki dan teman-teman dan memang kita juga punya si misi kita bangun kota ini kita mengalami bentuk nih anak-anak ternyata jalan Tuhan dari mereka anak-anak itu ingin main ke mereka datang kesini akhirnya datang lah kita ngajarin bahasa inggris gratis tentang juga kepribadian education juga kita boleh ajarin tentang bagaimana mereka selalu begini ya jaman sekarang kan tentang born yang dari masih dari kecil juga masih yang udah terekspo ya gitu-gitu jadi ya puji Tuhan itu anak-anak itu datang kesini saya mengajar tapi di satu sisi mereka juga ya istri kita buat suami mereka juga diajarkan sama suami saya tentang apa nam potensi-potensi petani dan setelah di kasih tau hitung-hitungannya ya kalau cabai itu kalau panen jadi gini-gini anak-anak langsung oh ternyata itu profesi tidak bisa dianggap enteng dong jadi akhirnya kita memberikan mereka perspektif yang baru petani itu kalau memang mau berinovasi itu bisa menghasilkan banyak dan itu laksana gak sedih ya jadi mereka yang sebagai pesatani ini cuma mau jadi yang tanyakan lah ya akhirnya petani udah mulai masuk di daftar mereka oh tapi itu papa aku petani dong kalau bang gak dong saya harus yang papa saya gitu karena orang kadang-kadang suka silau ya sama label gedung besar iya itu dia pekerjaan, pakaian iya mereka bilang mau jadi pekawai kerja di Jakarta kerewati ini keren banget ya kerewati kerja di Jakarta kerja sama orang ya kerja sama diri sendiri ya masih punya ini ya cuman itu tapi luar biasa ya kalau itu berarti kan secara langsung bro Simpson sama sisanya itu mencoba membantu membuat anak-anak ini melihat gambaran yang lebih besar iya yang bigger picture nya bahwa eh petani itu gak cuma ya udah petani bisa tawak mereka gak liat kerennya tapi sebenernya itu tentang ownership ya dia adalah orang pemilik, orang yang kelola jatuh bangunnya juga orang yang belajar sendiri lah istilahnya gitu ya dan kalau ditanyakan sama Ando nyata lonen iya itu persis banget ada tiga hal persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi iya kan ini semua kita bikin pertimbang-pertimbangan hitung-hitungannya terus kita belajar itu bagian dari persiapan iya kan kita cari di Youtube apa namanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika jadi di Youtube kita cari kesalahan-kesalahan apa sih yang perlu kita hindari jadi menghemat waktu jadi kita gak perlu ngulangin lagi kesalahan orang gitu iya bener jadi mereka yang di Youtube-Hituber di Biam Pertani sebenernya mengulas kesalahan-kesalahan yang terlalu buruk yang dilakukan gitu jadi semakin enak gitu persiapan jadi persiapan itu adalah seperti Line Management Jakarta London itu itu bener-bener betul perhitungan iya bisa pas gitu ya bisa pas ya itu perhitungan jadi semua bisa dihitung semua bisa dihitung jadi semua bisa dikalkulasi juga kan dari awal nah itulah kembali lagi bahwa prinsipnya sih disini hanya satu modal awal itu itu percaya iya yang itu kita udah taruh di faith atau belief faith built that all things are possible il 4 e 13 kan gitu ya segala perkara dapat ditanggung Jadi kita taruh juga itu afirmasi kita, faith, believe, lalu kita ingat. Jadi yaudah, kita kalau memang sedikit ragu goyang itu nama manusia ya, wajar lah ya. Kota Tongo memang enak, tapi kalau tiap hari hujan, tiap hari hujan terus kan juga, bikin kita juga ragu, ini kapan mau mulainya hujan terus, hujan terus gitu kan, ugaranya dingin, waduh. Dan apalagi sulitnya itu dua kontrol kan. Dua kontrol alam kan. Iya, bukannya karena nggak mampu lagi ya, kayak gitu-gitu. Ini kan ada satu juga bro yang kayaknya mesti, apa aku pengen, si friends aku juga belajar. Bagaimana caranya untuk kompak, ya, pasangan, istri gitu. Pertama kalau menghadapi kegagalan, itu paling susah loh. Karena kegagalan bikin bubar, padahal nggak ada masalah apa-apa. Ini kita nggak bicara soal-selibu, soal apa-soal apa, tapi satu gagal, saling salah, menyalahkan. Itu bagaimana tuh prosesnya tuh melampaui kegagalan, salah perkiraan, kan ada ya namanya juga manusiawi. Iya, iya. Salah-salahnya manusiawi tuh gimana caranya, namanya kuat tuh. Iya, kalau ngomong soal kesalahan, kegagalan, kita jujur aja banyak, kita ngomong masa lalu. Masa lalu itu udah pernah kita lewati. Nah, jadi ada konflik, ada perselisihan. Nah, untuk menjadi kita sesuatu yang lebih baik, ketompakan suami istri. Dalam hal ini, ya kita bener-bener rekonsiliasi. Kita bener-bener mencerahkan diri kepada Tuhan. Kalau Rami sekarang mau punya masa depan yang lebih baik dan kita punya kesepakatan apa yang harus kita lakukan. Iya, satu yang paling penting, takut akan Tuhan. Jadi, kalau kita hidup bener-bener di dalam keunturan ilahi, akhirnya kita menjadi masing-masing yang diatasi ngatin, this life is not about you. Jadi, ketika kita jadi mengerti kegagalan hidup kita, kita bener-bener pernah melakukan kesalahan ya. yang ya hampir rambut-rambut, matanya juga hajur. Dan apa namanya kita jadi mengerti, karena semua tentang saya pikir, oh you make me happy, itu seharusnya begitu. Ya, nyomikir.